Yo, what's up everyone? Welcome back to Bongkara Bro, your one and only Racun Channel Audio. Balik lagi sama gue Busem, dan hari ini kita punya satu produk dari Samsung TWS Flagships-nya nih. Ada Galaxy Buds 2 Pro. Kalau terakhir kita sempat bahas Samsung tuh Galaxy Buds Live-nya ya, udah turun banyak tuh harganya. Tapi kalau Galaxy Buds 2 Pro ini kayak gimana nih kualitasnya? Kita langsung masuk aja ke videonya. Sebelum mulai, disclaimer dulu dikit nih. Kalau untuk review si Galaxy Buds 2 Pro ini, sayangnya gue nggak bisa full review dari perspektif Samsung user ya. Karena gue sebetulnya nih Apple user di iPhone 11, dan untuk Android-nya nih gue menggunakan Asus Zenfone 9. Meskipun sempat sih gue beberapa kali nyoba dia di device Samsung. Tapi ya, ini sebagai catatan aja untuk temen-temen yang nonton video ini. Kita langsung lanjut aja deh ke unboxing-nya dulu. Jujur untuk harganya yang nyentuh 2,7 jutaan waktu awal keluar, ini tuh terbilang biasa banget ya untuk unboxing experience-nya. Rasanya agak sedikit beda aja gitu untuk unboxing experience-nya. Misalkan dibanding kayak Sony XM4, kemudian Bosque Quad Comfort 3 Buds. Ini tuh rasanya lebih low profile aja sih, nggak terlalu dibikin, difokuskan unboxing experience-nya. Begitu pula untuk kelengkapannya sendiri nih, yang esensial banget. Cuma ada charging case beserta earbuds-nya, kabel charger C ke C, dan juga extra eartips-nya, dan juga quick start guide-nya. Dan garansinya ini berlaku selama 1 tahun. Nah, untungnya nih, per video ini dibuat, harga Galaxy Buds 2 Pro ini tuh udah mulai turun ya. Dari yang awalnya 2,7 tadi, sekarang udah turun 2,2 jutaan. Bahkan anda sempat gue liat 1,9-an di marketplace. Dan kalau gue cek langsung di website resminya Samsung sih memang harganya masih di 2,7 ya. Cuma mereka lagi kayak ada semacam promo, diskon up to 800 ribu gitu. Tapi mungkin ada syarat dan ketentuan, dan gue nggak dapet info nih untuk promonya berlaku sampai kapan. Anyway, ini videonya tidak di-sponsori ya. Jadi buat temen-temen yang tertarik, bisa langsung cek link-nya di deskripsi. Masuk ke bagian build and design-nya nih, Samsung gue liat masih mempertahankan portabilitasnya ya. Ukuran case-nya kecil banget, enak buat disakuin atau mungkin masuk ke dalam tas kecil kalian. Bentukannya kotak gini nih, dengan branding Samsung di bagian atasnya. Ada 1 LED indikator di bagian depan, port type-C di bagian belakang. Nah, kalau untuk pilihan warna sendiri, ini tuh ada 3 opsi ya. Yang pertama, Bora Purple gini yang ikonik banget ya. Ini di waktu Samsung S21, S22 keluar. Terus ada juga warna grafit, dan juga warna putih. Nah, tapi yang gue liat-liat review orang lain, kalau temen-temen beli warna putih, itu tuh cenderung gampang kotor. Jadi gampang kuning gitu, mengingat. Dari segi materialnya sendiri, ini tuh dia meskipun dari bahan dasar plastik. Dan cukup kokoh sebetulnya. Tapi, finishingnya tuh kayak ada tekstur made dan sedikit rubbery gitu ya. Yang ngelicin banget kayak tipikal material plastik yang glossy. Kalau case-nya dibuka, ini langsung kelihatan ya. Ada 2 earbuds di dalamnya, dengan 1 LED indikator di bagian tengahnya. Dan yang gue suka, di bagian engselnya, ini tuh kerasa ajeg banget gitu loh. Ada sistem penahan di bagian engselnya yang gak bakal ketutup langsung gitu. Dan membutuh sedikit tekanan untuk membuat si case-nya ketutup sempurna. Tapi sayang untuk materialnya sendiri, meskipun tadi gue bilang cukup solid ya, ada beberapa bagian yang kurang berasa solid nih. Terutama di bagian atas dan di bagian bawah tengahnya ini. Jadi, kalau gue coba pencet-pencet kayak gini tuh, kerasa ada perubahan, apa ya, perubahan tekanan dan tekstur gitu ya. Jadi, kerasa aja gitu. Ada bagian yang kosong di dalamnya. Tapi kalau samping-sampingnya sih, kerasa cukup solid, gue masih cukup aman. Cuma tetap gue menyarankan, kalian pake hard case di eksternalnya lagi ya, biar lebih aman dan lebih terawat. Bobot totalnya sekitar 55 gram, dan per earbuds-nya ini di sekitar 5,7 gram. Model earbuds-nya tipe kacang gini dengan sistem in-ear dan nozzle-nya yang berbentuk bulat dan cukup panjang. Bagian faceplate-nya ini polos aja, dijadikan area touch sensor dan untuk ada lubang mikrofon. Sementara di belakang housing body-nya ini ada indikator kanan-kiri earbuds-nya dan juga proximity sensor untuk fitur auto-pause kalau earbuds-nya dilepas. Dan meskipun beratnya tadi hampir 6 gram ya, cuma ketika dipakai itu dia masih kerasa ringan sih di telinga gue. Meskipun sayangnya nih, dari segi comfort, ini somehow gak tau kenapa agak kurang nyaman sih di kuping gue. Mungkin karena bentukan earbuds di bagian dalamnya nih ya, housing dalamnya tuh agak menggembung, sehingga ketika dipakai di daun telinga tuh dia agak sedikit menekan bagian ini loh. Sebagian lekukan di daun telinga kalian. Dan buat gue itu cukup mengganggu sih. Jadi dari segi comfort, dia bukan yang paling nyaman. Meskipun sebetulnya untuk ukuran dia lebih kecil ya dibandingkan Galaxy Buds Pro yang versi sebelumnya. Tapi dari segi pemakaian gue pribadi sih, gue kurang nyaman. Plus, meskipun dia sudah IPX7 yang udah water resistant gitu ya, aman buat dipakai olahraga, karena tadi ada tekanan dan agak sedikit menggembung keluar, jadi dia tuh kurang mengkunci, kurang nge-grip di dalam telinga gue. Sehingga kalau gue pake dan gue geleng-geleng, headbang gitu tuh, langsung kerasa ada perubahan posisi si earbuds di dalam telinga. Nah, tapi bagusnya kalau buat dipakai rebahan, tiduran, nempel ke bantal gitu, waktu itu gue merasa nyaman sehingga yang terlalu nge-ganjel. Dan juga untuk area touch sensornya, ini meskipun kalian kena bantal, itu bisa dimatikan dalam artian dia tidak akan aktif. Untuk kontrolnya sendiri ini sensornya udah bagus ya, dia kerasa responsif dan akurat untuk mengeksekusi perintah-perintah. Mulai dari play post media, next previous track, volume control, noise control, SR and DJ call juga udah bisa diakses langsung dari earbuds-nya. Cuma sayang nih, nggak semuanya bisa diakses sekaligus dari si earbuds-nya. Jadi, ada beberapa perintah yang harus dikorbankan agar yang lain bisa aktif. Nah, untuk perintahnya sendiri ini bisa kalian custom ya, dari aplikasi Galaxy Wearables. Ini available buat iOS dan Android. Meskipun ya, cuma gesture tap and hold-nya aja sih, yang bisa di-setting either untuk noise control, voice assistant, ataukah volume control. Agak disayangkan aja sih, jadi keingetan kayak Sony XM4, yang sebetulnya lengkap, akses untuk perintahnya, cuma tidak semua bisa diterapkan dalam si earbuds ini. Begitu pula di Galaxy Buds 2 Pro ini. Lanjut ke aplikasinya, selain custom touch sensor, ini juga di dalamnya bisa melihat indikator baterai earbuds, dan juga case-nya. Posisi aktif noise control, apakah di noise cancelling kah, ataukah di transparency hearing kah, ada fitur find my earbuds-nya juga, dan settingan untuk fitur-fitur earbuds nih. Misalnya untuk preset equalizer, itu tuh ada normal, kemudian bass boost, dynamic, dan ada 6 gue kalau nggak salah untuk si preset-nya. Sayangnya, belum ada untuk custom. Terus ada juga fitur ear-fitting test, yang udah dipakai di AirPods Pro. Dia juga nyirip-nyirip, seperti itu. Dan gue selama ini nggak pernah terlalu percaya, karena kelihatan itu gimmick, dan begitu pula di sini. Kemudian ada juga seperti enable notification reading, jadi misalkan ada notifikasi masuk di HP, ada chat gitu, bakal dibacain langsung sama si earbuds-nya. Plus ada juga next stretch reminder, jadi misalnya kalian kelamaan gitu ya, duduk sambil nunduk, itu bakal ngasih reminder. Itu bisa diakses melalui si aplikasinya untuk setting, apakah boleh dinyalakan, ataukah mau dimatikan. Sayangnya nih, tidak semua fitur bisa muncul di Android, yang memang hanya muncul di Samsung ecosystem aja. Contohnya seperti settingan untuk 360 audionya, yang katanya mirip-mirip sama spatial audio di AirPods Pro gitu. Overall kalau untuk aplikasinya sih, ya mirip sama unboxing experience-nya ya, nggak ada yang istimewa dalam artian, esensial aja gitu. Dan untuk fitur-fiturnya, meskipun dia sudah cukup kaya, tapi balik lagi terbatas, hanya untuk di Samsung device saja. Lanjut ke koneksinya, yang sudah menggunakan Bluetooth versi 5.3, dan audio kodec SBC, AAC, dan SSC. Yang kalau gue tau nih ya, SSC atau Samsung Scalable Codec ini, adalah penggantinya uptext adaptif, yang memiliki bitrate sama kurang lebih di sekitar 24 bit per 96 kHz. Tapi lagi-lagi, untuk kodec SSC yang sudah support Hi-Fi atau Hi-Res audionya, itu cuma bisa aktif di Samsung, device aja dengan One UI 5 ke atas, atau Android 8 ke atas, itu gue lupa. Untuk pairing awal ini, earbuds-nya harus dikeluarkan ya, tapi kalau di device Samsung, ini bakal muncul pop-up animation macam Airpods gitu. Untuk earbuds-nya, udah bisa dipakai single, baik kanan maupun kiri, dan dia udah punya auto atau seamless switch, seperti yang ada di Galaxy Buds Live dulu. Jadi misalkan temen-temen punya beberapa device sekaligus, itu nggak perlu khawatir ya, karena sudah bisa langsung terhubungan ke beberapa device si Galaxy Buds 2 Pro ini. Dari koneksinya sendiri juga gue nggak ada masalah ya, selama pemakaian aman-aman aja. Cukup stabil selama dalam jarak jangkauan di sekitar 10-15 meter, gue naik turun tangga juga aman-aman aja, pindah-pindah ruang dari ruang tengah ke dapur, bolak-balik, itu masih aman-aman aja. Paling masalahnya mendasar ada di kompatibilitas sih, bukan dalam artian ini nggak bisa dipakai di Apple, atau di Android yang lain ya. Cuma waktu itu gue sempat coba di device Smart TV, LG TV dan dia Google TV sebetulnya, tapi ketika gue connect, itu tuh terhubung, sebenarnya bisa pairing, tapi pas gue mau play media tuh kayak nggak mau keluar gitu suaranya. Sama halnya seperti waktu AirPods Pro gue disambungkan ke TV itu. Jadi mungkin catatan aja buat temen-temen yang mengharapkan membeli TWS ini untuk menonton TV 55 inch sekalian gitu misalnya, menjadi catatan aja sih. Dari segi latency terbilang cukup tipis, dan akan lebih tipis lagi nih, kalau kalian pakai di device Samsung dengan SSC kodeknya tadi. Gaya yang jauh beda tipis banget sih antara kodek SSC-nya tadi tuh masih bisa diperhatiin ada delay ya, kalau bener-bener kalian lihat gitu. Dan kalau buat gue pribadi, di kodek AAC-nya sendiri udah cukup nyaman kok, kalau untuk social media, kemudian nonton YouTube dan Netflix streaming. biar gak penasaran, kita lihat aja deh untuk latency test-nya. Ya kalau kita ngomongin suara, Sennheiser ya. Oke kita bahas satu-satu deh. Kalau kita lihat dari power volume dulu, saya bisa bilang sih, dia yang cukup baik, walaupun memang gak yang banget-banget. Jadi buat kalian yang seneng dengan volume ini, harus gede-gede, gak dapet nih untuk si MTV3 ini. lanjut ke ANC dan Trends. transparency hearing-nya yang jujur, kayaknya kurang sesuai sih untuk sebuah TWS yang harganya hampir menyentuh 3 juta, meskipun sekarang udah di sekitar 2,2-an. Dengan tipe microphone yang punya sinyal to noise ratio-nya yang tinggi di setiap earbuds-nya, katanya sih, dia bisa ngurangin kebisingan hampir di semua rentang frekuensi, bahkan suara angin sekalipun. Tapi ya selama pemakaian gue sih gak terlalu sekedap itu ya. dalam artian misalnya, di dalam ruangan, di kantor gitu, ada AC, suara kipas, kemudian suara lampu misalnya, itu memang cukup bisa diredam dengan baik. Bahkan suara motor sekalipun, cukup kerasa gitu, pengurangan kebisingan dari mesin-mesin tersebut. Tapi, kalau ada orang ngobrol, kemudian suara air, misalkan lagi hujan gitu, itu tetap sih, kurang efektif untuk meng-cancel noise-noise di bagian mid to high frekuensinya. So, ya kalau dibandingkan si kualitas ANC C-Buds 2 Pro ini, masih di bawah AirPods Pro 2 ya. Apalagi dengan si Sony XM4 dan Bose Equate Comfort Earbuds 2. Paling setaranya dengan Sony Limbat S kali ya, atau Soundcore Liberty 4. Begitu pula dengan si transparency hearingnya. Jadi, meskipun suara yang direproduksi itu cukup terdengar natural, dan juga cukup jelas, cuma sayangnya, di bagian telinga itu masih kerasa ada kedap. Masih jauh lah kalau dibandingkan dengan AirPods Pro 2 yang beneran plong. So, overall untuk kualitas ANC, transparency hearingnya ini terbilang sangat baik kok. Meskipun bukan yang terbaik. Kita dengerin langsung aja deh, untuk sampel ANC, transparency hearing, sekaligus mikrofonnya juga kali ya. Ini dia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cek Cek 123. Ini adalah hasil rekaman suara dari mikrofon Galaxy Buds 2 Pro Pro 2. Dalam kondisi ramai. Seperti yang teman-teman denger, di background ini ada suara speaker, traffic noise ambient gitu, yang cukup kencang nih, kedengarannya sih. Cuma, kalau gue lihat di grafik, ini ada yang masuk, ada yang masih keredam juga sedikit. kira-kira kurang lebih seperti ini deh suaranya. Cek Cek 123. Ini adalah hasil rekaman audio dari mikrofon Galaxy Buds 2 Pro, dalam kondisi ramai. Nah, itu dia tadi kurang lebih untuk ANC, transparency, dan juga mikrofon sampelnya. Sebagaimana tadi gue bilang, mikrofon per earbudsnya ini ada 3 buah ya. Dan untuk hasilnya, seperti yang teman-teman dengarkan barusan. Yang mana berdasarkan impresi gue sih, gue rasakan, karakter suaranya tuh masih agak sedikit robotik ya. Nggak yang senatural itu, nggak yang se-clean itu gitu, untuk ukuran TWS 2 juta ke atas. Tapi, ketika digunakan dengan adabnya back sound ambient, masih cukup efektif kok untuk meng-cancel traffic ambient study, meskipun ada sedikit pengaruh terhadap tonal atau karakter suaranya yang menjadi lebih robotik. Tapi tetap ya, masih di kelas yang flagship ya, bukan kayak TWS budget yang langsung rebek gitu. Karena ketika gue gunakan langsung untuk teleponan tuh, masih lawan bicara gue tetap ngerasa enak kok. Dia mendengarkan dengan jelas, tidak ada itu di tempat sepi, maukah di tempat yang ramai, suara gue juga justru lebih kerasa lebih natural dibandingkan dengan suara rekaman. Kurang lebih seperti itu sih impresi untuk microphone quality-nya. Cuma lagi-lagi ini hasil pengetesan dan reviewnya dari device Apple dan Asus ya, bukan dari smartphone Samsung. Jadi mungkin kalau di HP Samsung, bisa jadi ada sedikit perbedaan atau mungkin improvement kali untuk kualitas ANC, transparansi, dan juga mungkin microphone-nya. Yang ternyata memang setelah gue cross-check lagi ke website-nya, mengecek ulang tentang si Galaxy Buds 2 Pro ini, ternyata ada satu fitur yang hanya dimiliki di Samsung smartphone, khususnya untuk seri Z Fold 4 dan Flip 4. Itu adalah 360 Audio Recording. Ini fitur yang bisa dibilang baru gue temukan di Samsung aja nih, untuk sebuah TWS. Yang intinya si 360 Audio Recording ini tuh kayak nge-capture ambience audio di sekitar kalian, jadi kayak binaural mic gitu, seolah-olah kalian live berada di sana. Cuma sayang, karena kita nggak ada kenalan yang punya device Samsung Z Fold 4 dan Flip 4, jadi itu tidak bisa gue coba sih. Tapi biar nggak penasaran, temen-temen lihat langsung deh, ini gue kasih cuplikan hasil si 360 Audio Recording-nya seperti apa dari official Samsung-nya. Mudah-mudahan nggak kena copyright. Satu hal yang paling gue sayangkan dari Galaxy Buds 2 Pro ini adalah dari segi baterainya cuy. Mungkin karena ukurannya yang kecil kali ya, baik earbuds dan juga si case-nya, jadi kapasitasnya tuh hanya sekitar 50 dan 600 mAh secara total. Jadi per playtime itu cuma dapet 4,5 jam gue tuh. Di device Samsung, SSC Codec, volume sekitar 50-60%, ANC nyala, 360 audionya mati. Dan ya itu, cuma dapet 4,5 jam. Agak kurang sih ya, kurang banget kalau dibandingkan dengan standar TW sekarang yang udah di atas 5 jam, bahkan ada yang menyentuh 8 jam. Itu aja sih paling kekurangannya. Apalagi kalau dipakai buat teleponan, pasti bakal di bawah itu lagi. Meskipun, kalau ANC-nya tidak diaktifkan, katanya sih bakal nyentuh di 8 jam. Sementara untuk charging time-nya ini sekitar 60 menit ya, baik untuk earbuds dan case-nya, menggunakan kabel Type-C-nya. Tapi buat temen-temen yang agak ribet pakai kabel, ini juga udah bisa kok untuk wireless charging. Masuk ke kualitas suaranya yang jujur, gua suka banget nih sama si Samsung Galaxy Buds 2 Pro ini. Lebih-lebih dari si AirPods Pro 2 gua. Jadi dia tipikalnya balance, yang sedikit cenderung ke arah bright, yang mencerahkan jiwa, jiwa yang sedang sendu. Dan apa ya, tipikal AKG gitu lah, yang tuning-an AKG yang balance, tapi fun. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk driver speakernya sendiri ini, menggunakan custom 2-way coaxial, yang sudah support hi-fi audio di 24 bit rate, yang sebetulnya di kodec AAC 16 bit 48 kHz-nya, juga udah cukup enak kok. Jadi kalau gua lagi dengerin musik EDM, dentuman bass ini cukup terasa ya, meskipun gak yang sampai menyelimuti gitu sih, apalagi bleeding. Gebuka nabel pedal di kecepatan tinggi, juga terkontrol dengan baik, plus clarity dan detailnya juga keluar. Selain itu, di bagian sub-bass-nya, meskipun gak setebel dan sedalam tipikal bass head, tapi kalau ada bagian rock musik itu, masih berasa dinamis kok, dan cukup menggetarkan jiwa. Tapi tetep ya, untuk bass-nya ini bukan di level bass head, karena tadi karakter utamanya, dia tetep mempertahankan si balance-nya itu. Jadi kalau teman-teman bass head, ngarep yang boom banget di sini, ya gak bakalan dapet. Nah, ke bagian mid-nya juga enak, vokalnya kerasa sedikit mundur sih memang, tapi masih tetap intimate kok. Kalau dengerin live-nya Putri Arya di American Gap, dan kemarin dijamin merinding. Tapi sayangnya, karena tadi posisi si vokalnya agak sedikit mundur, misalkan di lagu-lagu kayak band gitu, agak sedikit kurang intim rasanya, kalau dibandingkan dengan yang memang genre-nya vokal. Untuk instrumen, terdengar jernih dan detail, petikan gitar dan gesekan viola juga kedengaran natural ya, dengan layering yang cukup kerasa. Nah, untuk treble-nya nih, ini yang menjadi selera gue banget. Jadi dia tuh tipikalnya yang garing, tapi masih agak sedikit berbuntut, crispy, renyah, tapi yang masih halus, masih ramah di telinga. Jadi kalau dibandingkan dengan si Galaxy Buds Live sebelumnya, dia tuh kan kerasa agak sedikit piercing, dan agak harsh ya. Nah, itu tuh gue tidak merasakan di Samsung Galaxy Buds 2 Pro ini. Untuk micro detail juga keluar, dia hadir menjadi pemanis tanpa mendahalui instrumen utamanya. Plus, untuk overall clarity dari si Buds 2 Pro ini, di bagian treble-nya juga bagus banget. So, ya intinya untuk si Buds 2 Pro ini, terkait karakter suaranya, gue demen. Lebih suka ini dibandingkan si AirPods Pro 2 gue. Tapi, kalau dari segi teknikalitas, untuk harga yang di hampir 3 jutaan resminya, masih agak sedikit kurang sih sebetulnya. Jadi untuk staging-nya masih cukup kerasa luas sih, tapi agak kurang apa ya, kurang dalam aja gitu rasanya. Imaging-nya juga cukup precise, dan mungkin akan lebih kerasa 3D pinpoint, kalau 360 audionya sudah dinyalain. Dan untuk pemisahan instrumen, juga cukup tertata rapi ya, pada porsinya masing-masing. Meskipun belum sampai di level yang megah dan mewah banget sih. Tapi balik lagi itu impresi gue based on pemakaian di AAC Codec ya, which is itu cuma 16 bit per 48 kHz. Nah, ketika gue gunakan di device Samsung, di SSC Codec-nya yang 24 bit sampai 96 kHz, itu kerasa sih. Ada improvement di bagian clarity dan detailnya, dan sound staging-nya juga agak sedikit lebih luas dan lebih megah. Tapi tetep, kalau dibandingin sama yang 3 jutaan ke atas, macam Sony X-E4, M-TW3, kemudian buat Secret Comfort 2, dan juga ATH-TWX9, jelas ini masih di bawahnya. Paling kalau disandingkan, dia levelnya masih sama dengan Sony Link Buds S, atau Soundcore Liberty, dan mungkin ya di Fire Neobuds Pro. Kita dengerin aja deh untuk sound sample-nya. Let's just break it down Till you and me uptown Dancing all around Till the disco ball pops But I have to But I have to So, kesimpulannya. Kalau kemarin Airpods Pro 2 itu, gue jadikan TWS paling rekomen buat Apple device. Nah, si Galaxy Buds 2 Pro ini, gue sangat rekomendasikan khusus buat Samsung device. Jadi, buat teman-teman pengguna Android yang menggunakan HP Samsung, punya budget 2 jutaan, butuh TWS yang bagus dan flagship, ini adalah jawabannya. Karena kalau kalian ngambil ke TWS-TWS yang di atas, bisa jadi lebih mahal, dan mungkin kalian nggak banyak fitur yang lebih kaya dibandingkan ini kalau di device Samsung kalian. Tapi kalau di HP yang Android non-Samsung beli ini, sayang juga ada fitur-fiturnya yang nggak keluar. Jadi, yaitulah. Ini Airpods Pro-nya buat Samsung gitu. Istilahnya seperti itu. So, sekian dulu untuk video kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah hardir dan nonton sampai selesai video ini. Jangan lupa klik subscribe untuk menantikan video-video Best TWS, Niat, dan juga video-video lainnya dari Bom Car Bro. Gue Besem. Thank you so much for watching. And until next time, Peace. Sub indo by broth3rmax